Sejak dibuka pada 9 Agustus 2018 hingga 31 Oktober 2018 lalu, Unit Pelayanan Pajak Daerah UPPD Samsa Tanjung mencatat, perolehan dari Program Keringanan Tunggakan dan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan BA Balik Nama Kendaraan Bermotor II mencapai Rp2.660.761.500. Terdiri dari penerimaan PKB sebesar Rp2.305.417.400 dan penerimaan BA Balik Nama Kendaraan Bermotor II sebesar Rp355.344.100. Seluruh penerimaan tersebut didapat dari Pembebasan Denda PKB dan BBNKB II sebanyak 3.952 buah kendaraan bermotor. Dengan rincian 3.213 unit kendaraan roda 2 maupun 3 dan 523 unit kendaraan roda 4 mendapat keringanan tunggakan dan pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor. Serangkan 4 unit kendaraan roda 2 maupun roda 3 dan 212 unit kendaraan roda 4 mendapat keringanan berupa Pembebasan BA Balik Nama Kendaraan Bermotor II dan seterusnya. Meski tahun ini ada program pemutihan, namun Kepala UPPD Samsa Tanjung Seipudin tetap mengimbang masyarakat untuk tetap membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Harapan kita kepada masyarakat warga Tabalong yang pertama kita himbau agar membayar pajak kendaraan bermotor ini tepat waktu jangan sampai ada keterlambatan sehingga menimbulkan sanksi administrasi. Kemudian juga kita berapa sisa waktu yang ada ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh warga Tabalong untuk melakukan pemanfaatan daripada insidif yang diberikan Bapak Gubernur Kalimantan Selatan. Seipudin menambahkan program ini akan berakhir 31 Desember 2018 mendatang. Sasaran tunggakan pajak adalah kendaraan bermotor di bawah tahun 2014 dan tahun 2014 ke atas dengan keringanan berupa pemotongan biaya pokok pajak serta pembebasan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Muhammad Rais, TV Tabalong melaporkan.